Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 3 Raja Salomo minta hikmat kepada Tuhan Salomo dan Fir'aun Raja Mesir menjadi sekutu karena Salomo mengambil salah seorang putri Fir'aun sebagai istrinya ia membawa putri Fir'aun itu ke kota Daud sampai ia dapat merampungkan pembangunan baik Allah, istananya dan tembok sekeliling Yerusalem pada masa itu umat Israel masih mempersembahkan kurban di bukit-bukit karena baik Allah belum dibangun Salomo mengasihi Tuhan dan mengikuti segala nasihat Daud ayahnya kecuali dalam satu hal ia masih tetap mempersembahkan kurban di bukit-bukit dan membakar kemenyan di situ salah satu puncak bukit yang paling terkenal pada masa itu sebagai tempat mempersembahkan kurban ialah yang berada di Gibeon pada suatu hari Raja pergi ke sana dan mempersembahkan seribu kurban bakaran di situ pada suatu malam Tuhan menyatakan dirinya kepada Salomo dalam mimpi Allah berfirman kepadanya mintalah apa saja yang engkau ingin aku berikan kepadamu lalu Salomo menjawab ya Tuhan betapa besarnya kemurahanmu yang telah kau curahkan kepada hambamu Daud ayahku karena ia jujur serta setia kepadamu dan telah menaati segala perintahmu engkau mencurahkan kemurahanmu kepadanya dengan memberikan dia seorang putra sebagai penggantinya untuk duduk di atas tahtanya ya Tuhan Allahku engkau lah yang sekarang mengokohkan kedudukan hambamu ini sebagai Raja untuk menggantikan Daud ayahku meskipun sesungguhnya hamba masih muda dan belum tahu apa-apa tentang seluk-beluk pemerintahan hambamu ini tinggal di antara umat pilihanmu satu bangsa yang besar sehingga tidak terhitung jumlahnya berilah kepada hamba ini hati yang penuh pengertian sehingga hamba dapat memerintah umatmu dengan baik dan adil tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena siapakah orang yang mampu bekerja sendiri dalam memikul tanggung jawab yang besar ini Tuhan sangat senang atas permohonan Salomo yang meminta hikmat kepadanya maka jawabnya karena yang engkau minta adalah hikmat untuk memerintah umatku dengan bijaksana dan bukan umur panjang atau kekayaan bagi dirimu ataupun kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhmu maka aku akan mengabulkan permohonanmu aku akan mengaruniakan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga tidak ada lagi orang seperti engkau dulu maupun pada masa yang akan datang juga aku akan memberikan apa yang tidak kau minta yaitu kekayaan dan kehormatan semasa hidupmu tidak akan ada seorang pun raja yang lebih kaya dan lebih termasyur daripada engkau di seluruh dunia ini juga aku akan mengaruniakan umur panjang kepadamu apabila engkau tetap pada jalanku dan setia menaati segala ketetapanku serta perintahku seperti Daud ayahmu kemudian Salomo terbangun dan menyadari bahwa ia telah bermimpi ia kembali ke Yerusalem lalu masuk ke dalam kemah pertemuan ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban pendamaian setelah itu ia mengundang seluruh pegawainya untuk menikmati perjamuan besar yang disiapkannya Raja Salomo memerintah dengan bijaksana pada suatu hari datanglah dua orang wanita Tunasusila menghadap raja untuk memohon penyelesaian bagi persoalan mereka Baginda Raja kata salah seorang di antara mereka kami berdua tinggal serumah dan baru-baru ini hamba melahirkan seorang bayi tiga hari kemudian perempuan ini juga melahirkan seorang bayi pada suatu malam bayi yang dilahirkannya itu mati lemas karena tertindih olehnya ketika ia tidur tetapi pada tengah malam sewaktu hamba tidur nyenyak perempuan ini bangun lalu ia mengambil anak hamba yang tidur di samping hamba dan meletakkan anaknya sendiri yang mati itu di samping hamba pagi-pagi ketika hamba bangun hendak menyusui bayi itu hamba mendapati dia telah mati setelah hamba teliti ternyata bayi itu bukan anak hamba perempuan yang seorang lagi berkata bukan yang hidup inilah anakku yang mati itu anakmu bukan sahut perempuan yang pertama yang mati ini anakmu dan yang hidup itu anakku demikianlah mereka bertengkar di hadapan Raja lalu Raja berkata kalian berdua mengatakan bahwa anak yang hidup ini anak kalian dan kalian berdua juga berkata bahwa anak yang mati itu bukan anak kalian kalau begitu ambilkan aku sebilah pedang maka dibawalah sebilah pedang kepada Raja kemudian Raja berkata belahlah anak yang hidup ini menjadi dua dan berikan kepada kedua perempuan itu masing-masing sebelah ibu yang sesungguhnya dari anak yang hidup itu tidak sampai hati melihat anaknya akan dibunuh lalu ia berseru jangan baginda berikanlah bayi itu kepadanya jangan bunuh dia tetapi perempuan yang seorang lagi berkata sudahlah supaya bayi itu tidak menjadi milikmu ataupun milikku biarlah ia dibelah dua lalu berkatalah Raja berikan bayi itu kepada perempuan yang tidak rela anak itu dibelah karena dialah ibunya maka tersebarlah ke seluruh negeri keputusan Raja yang bijaksana itu sehingga segenap bangsa Israel kagum dan takut kepadanya mereka menyadari bahwa Allah telah mengaruniakan hikmat yang besar kepada Raja Salomo untuk melakukan keadilan selamat menikmati selamat menikmati